Keputihan Bening Keputihan sering terjadi pada kaum hawa. Setiap wanita sudah biasa mengalami keputihan. Keputihan adalah cara alami tubuh wanita dalam menjaga kebersihan maupun kelembaban organ intim. Cairan yang keluar dari dalam organ intim juga disebut sebagai keputihan. Saat terjadi keputihan, sel mati sampai bakteri dibawa oleh cairan tersebut. Cairan diproduksi dalam leher rahim dan kelenjar vagina. Keputihan juga bermanfaat melindungi vagina dari infeksi. Umumnya, keputihan terbagi ke dalam dua jenis yaitu keputihan normal dan keputihan abnormal. Keputihan memiliki ciri khas dari warna dan kekentalan cairannya. Keputihan bening berarti warna cairan yang keluar memiliki warna seperti putih telur. Penyebab Keputihan Bening Keputihan bening termasuk ke dalam jenis normal. Keluarnya, cairan tersebut menandakan fungsi tubuh yang masih sehat. Selain warnanya yang bening, jenis tersebut juga tidak memiliki bau. Biasanya, keputihan terjadi pada saat menjelang siklus head datang. Kemudian pada saat menjelang masa subur, cairan terasa licin. Jumlah cairan pada keputihan normal bisa meningkat pada saat Anda melakukan aktivitas olahraga. Selain itu, seseorang yang sedang stres memiliki resiko lebih tinggi terkena keputihan bening. Beberapa penyebab keputihan bening diantaranya adanya perubahan hormonal, adanya gairah seksual, konsumsi pil KB, dan masa menstruasi rutin. Gejala Keputihan Bening Gejala pada keputihan bening umumnya terlihat pada karakteristik cairan. Pada organ kewanitaan akan muncul lendir yang tidak berwarna. Lendir tersebut tidak berbau menyengat. Gejalanya juga tidak menimbulkan bercak warna kekuningan, terutama pada area celana dalam. Tekstur pada lendir tersebut bisa berubah karena dipengaruhi siklus menstruasi. Pengobatan Keputihan Bening Untuk mengobati keputihan bening, sebaiknya Anda menghindari faktor penyebabnya. Sehingga dalam hal ini, pendektesian penyebab keputihan bening sangat diperlukan. Selain itu, pencegahan juga bisa dilakukan dengan rutin membersihkan organ intim menggunakan sabun khusus. Membersihkan organ intim dengan air hangat juga bermanfaat menghindari adanya pertumbuhan bakteri. Untuk mencegah hilangnya bakteri baik, sebaiknya hindari menyiram organ intim dengan air yang disemprotkan. Demi menjaga kesehatan organ intim tersebut, sermati pula penggunaan celana dalam. Bila perlu, pilihlah celana dalam berbahan katun karena lebih aman. Terakhir, lakukanlah pemeriksaan secara berkala pada dokter kandungan yang Anda percaya. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional, ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Terima kasih telah menonton!